Arteria Dahlan menyampaikan permohonan maaf atas ucapannya meminta Kajati dicopot gegara bicara bahasa Sunda. Meski sudah meminta maaf, desakan agar politisi PDIP itu disangsit terus bergema. Seperti diketahui, Arteria disorot khususnya oleh masyarakat Sunda akibat ucapannya saat rapat bersama Kejaksaan di DPR RI meminta agar Kajati yang berbicara bahasa Sunda dicopot. Permintaan itu disampaikan Arteria kepada Jaksa Agung Este Burhanudin. Ucapan Arteria itu akhirnya menimbulkan polemik. Masyarakat Sunda khususnya yang ada di Jawa Barat ramai-ramai mengecam anggota DPR RI praksi PDIP tersebut. Untuk dari banyaknya kecaman tersebut, Arteria meminta maaf kepada masyarakat Sunda. Permohonan maaf itu disampaikan Arteria usai melakukan klarifikasi dengan DPP PDIP. Permintaan maaf tersebut tak serta-merta membuat Arteria bernafas lega. Sebagian masyarakat masih mendesak agar Arteria diberi sanksi oleh PDIP. Koordinator Koordinator Forum Peduli Bandung Kandar Kanawan mengatakan pemberian sanksi berat ini bisa menjadi salah satu pembuktian PDIP bagaimana menyelesaikan kadar bermasalah. Bahkan, sambung Kandar pemberian sanksi berat itu juga bisa memulihkan kepercayaan publik terhadap PDIP. Sebelum Arteria meminta maaf, Majelis Adat Sunda sudah melaporkan Arteria ke Polda Jabar. Ucapan Arteria dinilai sudah menyakiti masyarakat Sunda bahkan dikategorikan penistaan. Meski sudah meminta maaf, Majelis Adat Sunda tetap melanjutkan proses hukum. Hal ini sebagai bagian membuat efek jerah agar tak lagi melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan masyarakat. Sebelumnya juga, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Paguyuban Panglawungan Sasra Sunda, mereka meminta agar DPP-PDIP menarik Arteria Dahlan sebagai anggota DPR RI. Selain sikap protes dari para tokoh dan warga, di kota Bandung juga muncul Balheo bertuliskan Arteria Dahlan musuh orang Sunda. Balheo itu terpajang di pertigaan jalan dipenegoro di dekat gedung sate kota Bandung. Tak hanya secara langsung, imbas ucapan Arteria itu pun bergemah hingga ke Twitter. Beberapa tweet menunjukkan kecaman atas pernyataan Arteria yang meminta kajati berbahasa Sunda dicopot. Mereka kecewa atas ucapan Arteria tersebut. Bahkan, ada beberapa tweet yang langsung mengarah pada suara pilihan politik. Arteria sendiri sudah meminta maaf atas ucapannya tersebut. Terkait sanksi, Arteria menyebut dirinya menyerahkan seluruhnya ke DPP. Terima kasih telah menonton!